Kalau yang satu ini ada yang baru di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Rumah makan rakyat yang merupakan rumah makin gratis untuk keluarga Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Rumah makan ini buka setiap hari, mulai pukul 9 pagi. Kira-kira seperti apa? Kita lihat informasinya berikut ini. Nasi, laut ikan, lengkap dengan sayuran dan sambal. Inilah sajian di salah satu rumah makan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Makanan dengan menu ala rumahan ini diserbu banyak masyarakat. Ramanya rumah makan ini salah satunya karena rumah makan ini memberikan porsi makan secara gratis kepada masyarakat tanpa syarat apapun. Rumah makan yang diberi nama Rumah Makan Rakyat sebenarnya sudah dibuka di banyak kota di Indonesia. Dan di Sulawesi Selatan, Kota Parepare menjadi kota kedua yang mendirikan rumah makan rakyat. Hadirnya rumah makan gratis ini sebagai salah satu cara untuk membantu masyarakat yang terdampak dengan kenaikan harga bahan bakar minyak dan kenaikan harga bahan pokok lainnya. Dan itu, ini adalah rumah makan rakyat yang kedua. Melayani hampir, bukan hampir lagi ya, sudah setiap hari melayani memberi makan rakyat secara gratis tanpa syarat, tanpa ada embel-embel politik atau apapun ideologi di belakangnya. Jadi kami menerima siapapun itu. Mohon maaf, bukan hanya kaum buah apa atau pasir miskin, tapi seluruh rakyat. Baik ASN, TNI Bordi, pokoknya seluruh bagian masyarakat kita. 200 porsi makanan gratis setiap hari akan disediakan untuk masyarakat. Dan rumah makan ini mulai melayani masyarakat sejak pukul 9 pagi hingga makanan habis dibagikan. Rumah makan rakyat berdiri atas dasar kemanusiaan, dan seluruh makanan yang dibagikan ini merupakan hasil sumbangan dari para donatur yang ingin ikut berbagi dan membantu masyarakat yang membutuhkan.